Seekor beruang kutub berada dekat dengan seekor burung pemakan bangkai, dan mereka memakan makanan yang sama saat itu. Rob pun menembaknya dengan tembakan bius. Saat mereka hendak membawanya ke laboratorium, mereka tiba-tiba menemukan sesuatu di bawah es. Ternyata beruang kutub tadi sedang menggerogoti sebuah mayat mamot. Dr. Kruipen sangat berantusias saat ia menemukan itu, karena ia bisa menemukan seekor beruang kutub. Ia pun menelpon putrinya yang bernama Evelyn. Lalu, Evelyn pun bersiap, ia membawa tasnya. Tapi, saat sebelum ia berangkat, teman Dr. Kruipen menghubungi teman Evelyn, dan menghentikan Evelyn. Lalu temannya berkata, Dr. Kruipen menelponnya, dan menyuruh Evelyn untuk tidak pergi ke sana. Evelyn tidak tahu, apa yang terjadi. Karenanya, Evelyn mengabaikan saran itu dan tetap pergi, di atas helikopter. Terdapat tiga mahasiswa bersama Evelyn. Lalu mereka pun berhenti di tempat singgah Dr. Kruipen. Tapi tak ada orang di sana. Semakin mereka masuk ke sana, mereka mencium bau busuk. Lalu mereka pun berkumpul, dan menemukan mayat beruang kutub. Tapi, Evelyn tak tahu. Jika beruang kutub itu sudah memakan bangkai mamot, terdapat banyak kutub di tubuh beruang itu. Saat mereka berada di dalam tubuh hewan atau manusia, mereka akan berkembang dan bertelur di sana. Beruang kutub itu tewas setelah terinfeksi. Dan di saat yang sama, dua asisten Dr. Kruipen juga terinfeksi. Yang laki-laki sudah mati, dan hanya menyisakan yang perempuan. Evelyn tanpa mengetahui apa-apa, masih berdiri di hadapan mayat beruang kutub itu. Teman di sebelahnya pun lebih bersemangat lagi. Ia sampai berfoto dengan mayat beruang itu. Yang membuat tangannya menyentuh mayat beruang itu. Seekor serangga asing itu, segera masuk ke dalam lengannya. Ia pikir itu hanyalah serangga biasa. Dan membiarkannya, lalu pergi dari sana. Evelyn tak bisa juga menemukan ayahnya. Ia merasa khawatir. Ia terus menelpon The Kruipen menggunakan waki-talki. Tapi, saat itu Dr. Kruipen sedang berada di luar. Ia sedang mengubur jasad asistennya. Saat itu asisten Dr. Kruipen yang bernama Jen mengangkat telepon Evelyn. Dan ia segera memberikan waki-talki itu pada Dr. Kruipen. Lalu Dr. Kruipen dan Evelyn pun berbincang. Jen mengetahui jika Dr. Kruipen berbohong mengenai parasit itu. Ia mengetahui segalanya. Tapi Dr. Kruipen berjanji, tidak akan membiarkan para mahasiswa itu datang ke sana. Tapi kini bukan hanya para mahasiswa itu di sana. Bahkan Evelyn sudah ada di sana. Jen tak mengerti apa yang ingin Dr. Kruipen lakukan. Tapi ia merasa sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Lalu, ia mengambil senapan. Dan menembak asisten yang lain. Kutu yang berusia 200 tahun. Mulai muncul di tubuh beruang kutu itu. Dan berkembang biak dengan sangat cepat. Dalam beberapa jam saja, sudah memenuhi ruang laboratorium. Dan Evelyn tak mengetahui apa-apa tentang itu. Ia masih mencari Dr. Kruipen ayahnya. Akhirnya, ia melihat asisten perempuan ayahnya keluar dari helikopter. Evelyn sangat ketakutan hingga ia berteriak. Lalu ia membawa Jen ke dalam rumah. Give the female assistant simple care. Kondisi Jen sangat lemah. Dan para mahasiswa melihat tubuhnya dipenuhi ruang merah. Dan saat itu juga, mereka menyadari ada yang salah dengan tempat itu. Semuanya pun hendak meninggalkan tempat itu. Saat akan naik ke helikopter, mereka melihat kabel di sana sudah terputus. Tapi mereka tak terlalu memikirkan itu. Ini pasti dilakukan oleh Jen. Evelyn tak mengerti mengapa Jen melakukan itu. Untuk memperbaiki helikopter, membutuhkan beberapa bulan. Tak lama kemudian, Jen akan menghembuskan nafas terakhirnya. Tapi sebelumnya, ia terus meminta maaf. Dan berkata jangan sampai ada yang pergi. Evelyn dan teman-temannya kebingungan. Saat itu, Evelyn dan temannya yang bernama Aaron memutuskan pergi. Menggunakan motor, mereka hendak pergi ke tempat Dr. Kruipen. Saat mereka tiba di sana, mereka melihat tak ada orang di sana. Ia juga melihat jasad mamut. Dan banyak kutu di sana. Lalu, Evelyn keluar dari tenda. Ia melihat jasad asisten ayahnya. Kini, ia akhirnya mengerti. Mengapa Jen terus meminta maaf. Karena ia telah membunuh Dr. Kruipen, ayah Evelyn. Evelyn menemukan kuburan. Dan langsung menangis. Melihat Evelyn yang tak terkendali. Aaron membawanya kembali ke tempat mereka tadi. Dan di sana, sudah tak terkendali kondisinya. Terdengar tangisan Ling teman Evelyn. Penyakitnya semakin parah. Bart, teman Evelyn, juga melihat. Luka di tubuhnya. Semakin parah. Karena kutu itu. Sebenarnya Chad juga sudah terinfeksi. Tapi ia menutupi itu semua. Untuk mencari tahu. Jenis kutu apa yang ada pada mereka. Evelyn memeriksa jasad Jen. Dan juga beruang kutu. Ia melihat. Semua memiliki ciri yang sama. Sama seperti luka-luka di tubuh Ling. Para kutu itu terus bertelur. Semua orang pun langsung panik. Mereka pun memindahkan mayat Jen. Ke ruangan tempat beruang kutub itu. Telur itu menetas. Sangat cepat. Mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Saat menunggu pesawat yang akan mengevakuasi mereka. Bart ingin menghentikan. Pertumbuhan kutu yang ada di tangannya. Ia pun memutuskan untuk mengamputasi tangannya. Akhirnya mereka membantu Bart. Lalu, Evelyn menemukan catatan miliki Dr. Crepin. Ternyata, itu adalah kutu. Dari mamut. Kutu jantan tidak berbahaya. Tapi yang betina akan bertelur. Terus menerus. Saat mereka sedang panik. Ruangan isolasi Jen dan beruang itu sudah dipenuhi kutu dan telurnya. Bahkan Ling. Juga sudah semakin parah. Ia berjuang bertahan di ruangannya. Ia ingin Cat menyelamatkannya. Tapi Cat tak mau jika Ling mengatakan. Bahwa ia juga telah terinfeksi. Lalu ia pun membunuh Ling dengan senapannya. Bart mulai nekat. Ia meminta Evelyn untuk memotong tangannya. Walaupun tangannya sudah diamputasi. Tapi telurnya sudah menyebar di tubuhnya. Dan terus berkembang. Ia tahu ia tak akan bertahan lama. Lalu ia berjalan ke ruang isolasi. Dan menyuruh semua yang tersisa untuk pergi dari sana. Tapi tak ada yang tahu. Jika Cat sudah terinfeksi. Ia pun hendak membunuh Evelyn dan Aaron. Karena ia tak mau mereka mengerti. Bahwa ia telah terinfeksi. Ia pun mengangkat senjatanya. Dan hendak menembak Evelyn. Tapi setelah menembak. Catlah yang jatuh. Ternyata. Dokter Krepin belum mati. Ia menyeret tubuhnya yang sudah lemah. Dan langsung dibawa oleh Evelyn. Dokter Krepin meminta pada mereka. Untuk membakar tempat itu segera. Agar. Telur kutu yang ada di sana mati. Tapi saat Evelyn menuangkan bensin. Ia menyadari ada sesuatu yang salah. Ia curiga jika ayahnya sudah mengetahui ini sejak lama. Evelyn pun berlari. Dan menonton video dokter Krepin. Ternyata. Dugaannya benar. Dokter. Mencegah kutu itu semakin menyebar. Evelyn yang mengetahui itu sangat marah. Ia meneriaki ayahnya. Kenapa kau lakukan ini? Dokter Krepin pun menjelaskan. Mengapa ia seperti itu? Ia ingin semua orang sadar. Jika tidak ada bencana besar. Yang terjadi. Manusia tak akan pernah sadar. Bencana yang akan terjadi di alam ini. Jika ia membawa telur itu ke kota. Dan menginfeksi banyak orang. Dengan cara itulah. Manusia akan sadar. Untuk tidak merusak alam terus-menerus. Akhirnya. Dokter Krepin meninggalkan Evelyn dan Aaron. Dan mengunci mereka di sana. Sedangkan dirinya. Sudah dihampiri helikopter yang hendak menyelamatkannya. Evelyn pun berteriak di balik pintu. Ia ingin menghentikan ayahnya. Tapi dokter Krepin membohongi pilot itu. Bahwa mereka sudah terinfeksi. Melihat itu. Aaron pun memanjat. Helikopter itu. Akhirnya. Ia terjatuh dan tewas. Melihat itu semua. Evelyn sangat marah. Ia pun menyerang helikopter itu. Setelah menembak beberapa kali. Helikopter itu akhirnya jatuh ke rumah itu dan meledak. Setelah itu. Evelyn pun kembali. Dan mengumumkan pada semua orang tentang itu. Tapi ia tak menyangka. Dokter Krepin ternyata benar. Manusia tak akan pernah berubah. Mereka pun tak menggubris pernyataan Evelyn. Dan mereka terus saja merusak alam. Pemanasan global pun semakin parah. Kemudian. Kutu yang berbahaya itu menyebar. Ke seluruh dunia. Dan penyebabnya adalah pemanasan global. Itu semua berawal. Karena es yang mencair dan jasad mamut itu pun muncul. Dan sudah dimakan oleh beruang kutub. Juga oleh burung pemakan bangkai. Burung itu. Membawa banyak telur kutub. Lalu ia memasuki kota. Dan segera menyebar di sana. Setiap kerusakan yang dibuat oleh manusia. Akan menjadi penderitaan di masa depan. Film ini. Ingin menyadarkan kita mengenai kerusakan lingkungan. Itu semua sangat nyata. Pemanasan global yang dibahas di film ini. Adalah saat es dikutub mencair. Dan semua itu benar. Sedangkan yang kita hadapi. Bukan hanya es yang mencair. Tapi juga kekeringan di seluruh dunia. Serta krisis pangan. Hingga akhirnya. Serangga pembawa penyakit. Berada di sekeliling kita. Dan. Seluruh dunia. Akan mengalami kehancuran. Teman-teman. Mari kita menjaga lingkungan kita. Cintailah. Bumi ini. Cerita pun berakhir. Sampai jumpa.